Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa itu teman-teman kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar hari ini dari upgaming bahas pengaruh lebaran dan THR pada koin kripto makasih sukses lalu Oke kita akan coba untuk lihat ya dari historical yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya apakah ketika lebaran dan market justru malah rest atau mengalami masa penurunan nah eh di sini udah catat udah catat tanggal-tanggalnya ya kapan aja terakhir kali Hari Raya Idul Fitri itu yang pertama ada di tanggal 24 Mei ini aku udah tandai dengan garis vertikal warna biru mohon dimaklumi karena tanggalnya itu antara 24 dan juga 25 jadi ada selisih satu hari teman-teman jadi kalau di sini muncul tanggal 12 Mei itu 12 dan juga 13 itu ya jadi nggak bisa tepat banget karena memang setiap gini kan beda-beda ya menentukan tanggalnya jadi kalau kita lihat sih ini kita pakai pakai tanggal yang 24 24 Mei 2020 itu itu Idul Fitri ya Hari Raya lebaran dan kalau teman-teman teman-teman perhatikan progres pergerakan dari market Bitcoin waktu itu justru rally sempat rally sebelum lebaran kemudian ketika lebaran ada sedikit koreksi yang terjadi pada market di tahun 2020 ini ada koreksi memang yang koreksi beruntun yang memang sudah terjadi sebelumnya kemudian setelah lebaran pergerakan harganya cenderung menguat itu di tahun 2020 kemudian kalau kita perhatikan lagi di tahun 2021 lebaran itu jatuh di 21 adit seri 12 Mei teman-teman 12 Mei ini market crash ya market crash penurunannya diakibatkan karena Cina itu nge-ban crypto waktu itu bisa dibilang market crash cukup parah hampir turun 50% ya mungkin mungkin lebih untuk altcoin jadi Bitcoin yang sebelumnya bertenggar di kisaran 264 ribuan itu harus turun sampai 30 ribuan jadi penurunannya benar-benar ekstrem waktu itu dengan tekanan jual yang sangat tinggi ketika news dari Cina tersebut muncul ke market waktu itu bertepatan dengan Idul Fitri di tanggal 12 Mei 2021 market crash market drop teman-teman ya ini bertepatan sama fase penurunan jika kita perhatikan lagi di tahun 2022 itu juga ini ya teman-teman jika Bitcoin dalam posisi bear market juga ketika Idul Fitri tersebut pergerakan market memang sudah turun sebelumnya bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang udah turun di November 2001 udah turun sempat sideways bentar agak sedikit naik kemudian lanjut mengalami fase penurunan dan tepat di tanggal 2 Mei ya market waktu itu dalam posisi yang sideways aja ya bahkan ada sedikit kenaikan tapi at the end kemudian dia drop lagi nah sekarang kita udah dekat di tanggal 20 212 20 atau 21 ya nanti kita nggak tahu eh pastinya kapan tapi antara tanggal itu ya selisih-selisih satu hari tersebut dan kita dalam posisi progress kenaikan teman-teman kalau kita melihat dari riwayat-riwayat sebelumnya dimana ketika ketika yang namanya lebaran market sudah mengalami kenaikan terlebih dahulu kemudian dia koreksi ketika menjelang atau mendekati barang ini adalah fenomena-fenomena yang menarik untuk teman-teman perhatikan kalau kita lihat dari tahun 2020 kemarin udah jelas ketika Idul Fitri market agak sedikit turun kalau dilihat dari 2021 memang ini turun karena padnya China di bukan sentimennya karena Idul Fitri ya ini juga turun memang karena bear market yang cukup berkepanjangan dan sekarang kita berada di hadapan yang sama teman-teman secara kalau secara logika menurut saya itu nggak ada nggak terlalu ngaruh lah antara Idul Fitri dan juga market crash kenapa demikian karena mungkin di luar negeri di luar negeri di luar negeri tidak ada budaya mudik seperti di Indonesia ya jadi jarang banget kalau kalau di setahu saya sih di luar negeri mereka ya biasa-biasa aja merayakan bersama keluarga mereka di tempat mereka saat itu jadi yang merantau-merantau itu eh rekyai sifatnya mudik itu opsional lah bukan sesuatu yang wajib banyak orang mudik masal enggak itu cuma terjadi di Indonesia teman-teman jadi kalau menurut saya AC taking profit yang dilakukan mungkin terjadi di market saham Indonesia jadi kalau di market global crypto secara global mungkin tidak seperti itu juga ya tapi memang kalau kita lihat dari fenomena-fenomenanya ini mungkin bertepatan ya atau gimana atau kebetulan kebetulan ketika Idul Fitri justru harganya justru melemah nah apakah ini akan menjadi hal yang sama juga mengingat Bitcoin ini udah naik lagi ya ke 30 ribuan ini menarik posisi divergence masih tercipta di di RSI ini masih kita harus wanti-wanti harus kita waspadai juga karena memang ada ya indikasi ada kemungkinan juga Bitcoin masih bisa melakukan koreksinya meskipun sekarang tekanan bayar itu sangat-sangat kuat terhadap Bitcoin ya dimana ketika koreksi dikit aja Bitcoin itu udah banyak bayar lagi yang masuk jadi ini sekarang mix and match lah lebih kuatan yang mana tergantung kalau bayarnya masih kuat untuk serok barang ketika Bitcoin turun bayarnya oke buat buat beli ya udah bisa aja market akan kembali menguat lagi jadi ini semua tergantung sama pasar jadi gitu sih kurang lebih kalau kita lihat dari historical dan juga keadaan untuk market sekarang jadi kita waspada aja kalau teman-teman nanti Bitcoin hari ini kan tanggal 12 nih Bitcoin ada data CPI data CPI adalah data soal inflasi kalau inflasinya turun otomatis ini good news buat Bitcoin dan kawan-kawan bisa aja Bitcoin bakalan ditendang naik lagi tapi jangan terlalu euphoria juga jangan terlalu lupa juga kalau sebenarnya dari beberapa indikator seperti RSI di time trim satu hari empat jam itu udah menunjukkan posisi Bitcoin dalam posisi jenuh jadi tidak menutup kemungkinan menjelang lebaran nanti akan ada fase koreksi jadi tidak menutup kemungkinan bisa jadi bisa 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 ya bisa enggak tapi ada peluangnya kesana jadi seperti itu aja semoga bisa bermanfaat buat bank UP Gaming dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati